Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahdlatul Ulama dan Kemerdekaan Indonesia Dalam catatan sejarah pertumbuhan dan perkembangan NU Sehari sebelum Nahdlatul Ulama berdiri Terjadi dialog antara Kihaji Wahab Hasbullah dengan Kihaji Abdul Halim Lowi Munding Majalengka di Kertopaten Surabaya Jawa Timur Apakah organisasi yang akan didirikan para Kiai itu memiliki tujuan kemerdekaan? Tanya Kihaji Abdul Halim Lowi Munding Ya umat Islam menuju ke jalan itu Umat Islam tidak leluasa sebelum negara kita merdeka Jawab Kihaji Wahab Apabila diperhatikan Nama Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama Sejalan dengan kondisi perjuangan umat Islam saat itu Yakni sedang dalam perjuangan membangkitkan kesadaran nasional NU sebagaimana organisasi yang didirikan Berkeinginan menegakkan kembali umat Islam sebagai mayoritas Meski demikian pada faktanya Tokoh NU melalui Kiai Haji Wahid Hashim Tidak menjadikan mayoritas sebagai sesuatu yang mutlak Dia rela menghilangkan tujuh kata dalam piagam Jakarta Yang dipermasalahkan pada waktu itu Dan hal inilah yang selalu diperjuangkan NU dalam berbagai situasi Untuk membaca tujuan NU demi kemerdekaan Indonesia Bisa dengan membaca pergerakan dan pemikiran tokoh-tokoh pendirinya Yaitu Mereka adalah tokoh-tokoh NU yang diakui negara sebagai pahlawan nasional Serta kiai-kiai lain yang berjuang tanpa gelar pahlawan Kita hari ini mengenal hari santri Peristiwa itu mengaju kepada perjuangan santri dan kiai Yang dimulai dengan resolusi jihad visabilillah Dan fatwa jihad visabilillah Peristiwa itu yang memicu pertempuran dahsyat 10 November di Surabaya Jauh sebelumnya Kiai Haji Wahab Hasbullah Menggubah lagu Ya Lalwatan Yang saat ini menjadilah kewajib bagi warga NU Lagu itu menggunakan bahasa Arab Yang berisi kecintaan warga NU kepada tanah airnya Hubbul watan minal iman Tokoh NU dengan tanpa ragu menegaskan bahwa mencintai tanah air Sebagai bagian daripada iman Perjuangan NU mempertahankan negara Tidak hanya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Tapi juga mengisi kemerdekaan Ketika kelompok separatis mengatasnamakan agama NU turun di garda depan Dan hal itu akan berlaku selama NU masih ada Karena bagi NU mencintai agama dan mencintai tanah air Berada dalam satu tarikan nafas yang sama Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Indonesia tanggung, Indonesia tumbuh Indonesia tanggung, 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 Indonesia Marilah kita mencari Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah haliku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Proklamasi kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya